Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat al-fatah yang dimuliakan Allah Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat Amin ya robbal alamin Mengerjai Rohib yang Sombong Diceritakan di kampung seberang ada seorang Rohib yang sangat terkenal religius Masyarakat di sana menganggap Sang Rohib dapat mengetahui akan hal-hal yang goib Rohib itu menjadi panutan warga Banyak orang yang berdatangan untuk meminta doa kepadanya Ada juga yang meminta untuk diramal akan masa depannya Sang Rohib menjelaskan bahwa dialah jalan menuju ke surga Siapa ingin selamat dari siksa api neraka Maka harus menuruti apa yang dikatakan oleh Sang Rohib Dengan penjelasan Sang Rohib, orang-orang ingin menjadi pengikutnya Selain di kuil, ia juga menyebarkan ajarannya di pasar-pasar yang penuh dengan keramaian Pada suatu hari, Sang Rohib melancong ke daerah Abu Nawas Ia bermaksud untuk menyebarkan ajarannya di daerah Abu Nawas tinggal Setelah memasuki kota Bagdad, ia berjalan menyusuri kota dengan berpakaian layaknya orang suci Karena baru pertama kali memasuki kota Bagdad, ia terlihat kebingungan Ia tak tahu jalan arah menuju ke pasar Beberapa kali ia mundar-mandir tepat di depan rumah Abu Nawas Abu Nawas yang kebetulan sedang duduk di depan rumahnya terus memperhatikannya Hingga dirinya curiga terhadap Rohib tersebut Gerak-geriknya sangat mencurigakan Tapi, sepertinya dia bukan maling Masa maling berpakaian seperti orang suci? Pikir Abu Nawas dalam hatinya Karena merasa penasaran, Abu Nawas pun bertanya kepada si Rohib Wahai Tuhan, sepertinya Anda bukan orang sini Siapakah Anda ini? Tanya Abu Nawas Anda benar, saya memang bukan orang sini Saya adalah seorang Rohib Jawab orang tersebut Rohib, apa itu Rohib Tuhan? Tanya Abu Nawas kembali Rohib itu adalah orang yang membimbing manusia menuju jalan ke surga Kata Sang Rohib menjelaskan Oh, begitu ya? Tapi, dari tadi saya perhatikan Anda terlihat sedang kebingungan Sudah beberapa kali Anda mundar-mandir tepat di depan rumah saya Memangnya Anda mau kemana? Tanya Abu Nawas Begini Tuhan, saya mau berdakwah di pasar Tapi, saya tidak tahu kemana jalan arah menuju pasar Jawab Sang Rohib Mendengar jawaban tersebut Sepontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal Hal ini membuat Sang Rohib menjadi emosi Ia merasa harga dirinya telah direndahkan oleh Abu Nawas Kenapa kamu tertawa? Kamu mengajak saya ya? Bentak Sang Rohib Bukan begitu Tuhan Anda jangan salah paham dulu Balas Abu Nawas mencoba menenangkan Lalu kenapa kamu menertawai saya? Tanya Sang Rohib bertambah emosi Tuhan, saya cuma tidak habis pikir Anda kan mengaku sebagai Rohib Orang yang katanya bisa membimbing manusia menuju jalan surga Bagaimana Anda bisa memimbing manusia jalan ke surga? Sementara jalan menuju pasar saja Anda tidak tahu Celutuk Abu Nawas sambil tertawa Wajah Sang Rohib mendadak berubah pucat Karena menahan rasa malu Ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas Diceritakan ada dua orang yang hidup bertetangga Rumah mereka berdekatan satu sama lain Akan tetapi dua orang ini sangat bertolak belakang Satunya adalah wanita pelacur Sedangkan satunya lagi adalah orang yang terkenal alim Orang alim ini sangat disegani oleh masyarakat Ia rajin beribadah dan senantiasa bersikap bijak Dalam menangani masalah Tak heran bila banyak orang yang datang untuk meminta nasihat Ataupun sekedar meminta doa darinya Namun dibalik kealimannya itu Orang tersebut selalu memandang hina dan berburuk sangka Kepada tetangganya yang berprofesi sebagai pelacur Wanita pelacur itu Pasti selalu melakukan perbuatan mesum Itulah yang selalu terucap di hatinya Setiap kali ia memandang rumah tetangganya tersebut Prasangka buruk itu selalu terlintas di benaknya Apabila dia teringat akan si pelacur tersebut Prasangka itu sudah merasuk ke dalam jiwanya Sehingga dia sangat membenci Dan merasa jijik kepada tetangganya Yang berprofesi sebagai pelacur itu Ingin rasanya dia mengusir si pelacur dari samping rumahnya Namun karena dia sangat dikenal masyarakat Sebagai orang yang bijak dan adil Dalam mengambil keputusan Ia pun enggan melakukannya Karena ia takut dinilai masyarakat Bahwa dirinya tidak bijak dalam mengambil keputusan Sedangkan si wanita pelacur tetangganya itu Setiap kali melihat rumah orang alim tersebut Hatinya selalu bergejolak dan bergetar Penyesalan dan tangisan yang mendalam Selalu tersimpan di hatinya Dalam batinya si pelacur selalu berkata Betapa mulianya engkau wahai orang alim Engkau adalah hamba yang alim dan bijaksana Sementara aku hidupku berkelimang dengan lumuran dosa Engkau adalah orang yang disegani dan dihormati oleh masyarakat Banyak orang dari berbagai penjuru Berkunjung ke rumahmu menimba ilmu Serta memohon doa restu darimu Ya Allah Aku sangat ingin seperti dirinya Hidup terhormat Bisegani dan jauh dari dosa Serta perbuatan maksiat Ya Allah Tunjukkan aku pada jalanmu yang benar Mudahkanlah keinginanku ini Dan janganlah engkau biarkan aku Dalam keadaan tersesat seperti ini Batin si pelacur selalu berpisik kepada Allah Demikianlah yang terlintas di hati si pelacur Setiap kali si pelacur menatap rumah tetangganya yang alim Ia senantiasa berperasangka baik dan berdoa untuk tetangganya Namun sebaliknya Orang alim tersebut selalu berperasangka buruk kepada si pelacur Bahkan semakin hari Ia semakin geram dan semakin benci kepada tetangganya yang pelacur itu Singkat cerita Tibalah hari pembalasan Orang alim tersebut diseret oleh malaikat ke pintu nerata Dia pun protes kepada malaikat Kalian pasti salah Coba buka kembali catatan amal dan ibadahku selama ini Malaikat pun membuka dan membacakannya Memang benar Engkau tercatat sebagai orang yang soleh dan alim Buku ini penuh dengan catatan amal dan kebaikanmu Tetapi satu hal yang membuat Allah murka Dan tidak ridha kepadamu Engkau selalu melihat orang lain dengan perasangka burukmu Terutama kepada tetanggamu yang seorang pelacur Kamu selalu melihatnya dengan penuh kebencian Dan tanpa belas kasihan sedikit pun Lupakah engkau bahwa Allah yang menciptakan surga dan neraka Dan Allah yang lebih berhak menentukan hambanya Tempatkan pada surga atau neraka Sementara itu Di sisi lain si pelacur Yang tetangganya orang alim tadi Justru diantarkan malaikat menuju pintu surga Ia pun heran Lalu bertanya kepada malaikat Apakah kalian tidak salah Dalam membaca catatan amal ibadahku Sepertinya aku tidak tepat ditempatkan di surga Bukankah saya lebih banyak berbuat dosa dan maksiat selama di dunia Lalu malaikat menjawab Memang benar Catatanmu selama ini selalu berbuat maksiat dan berbuat dosa Namun ada satu hal kecil yang nampaknya sepele Tetapi sering diabehkan manusia Justru itu yang membuat Allah ridho dengan perilaku hambanya Engkau selalu menaruh harapan yang baik kepada Allah Dan selalu berperasangka baik terhadap sesama manusia Terutama kepada tetanggamu yang orang alim itu Engkau selalu mendoakan dan selalu berperasangka baik terhadapnya Ketahuilah Allah yang menciptakan surga dan neraka Dan dialah yang berhak untuk menentukannya Kisah ini mengajarkan kepada kita Agar senantiasa berperasangka baik kepada siapapun Meskipun yang kita lihat adalah orang yang hina dan berlumuran dosa Perbuatan maksiat yang disertai rasa berdosa adalah lebih mulia Dibandingkan melakukan ketaatan yang disertai rasa bangga dan kesombongan Lebih baik menjadi pendosa yang selalu menangisi dosa-dosanya Daripada menjadi orang alim yang sombong dengan ilmunya Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Hikam Ibn At-Faila Suatu hari saat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah Tiba-tiba datang seorang wanita mengadukan nasibnya kepada Abu Nawas Dengan menangis terisak-isak si wanita menceritakan masalahnya Suamiku di penjara Tuan Abu Padahal dia tidak melakukan kesalahan Ucap si wanita Memangnya suamimu kenapa? Kok sampai di penjara? Suamiku petani yang miskin Tapi oleh menteri istana Dia disuruh membayar penuh pajaknya Tentu saja kami tidak mampu Lalu suamiku meminta keringanan Supaya bayarnya setengah saja Tapi sang menteri menolaknya Ia malah menuduh Kalau suamiku menentang perintah raja Akhirnya suamiku dimasukkan ke penjara Kata si wanita menjelaskan Oh jadi itu masalahnya Baiklah ibu Saya akan membantu supaya Suami ibu dibebaskan dari penjara Balas Abu Nawas Maka Abu Nawas pun membuat siasat Supaya dirinya bisa bertemu dengan baginda raja Untuk mengadukan masalah ini Pada esok harinya Abu Nawas sengaja membuat gaduh kota Bagdad Dengan ucapannya Baik di pasar maupun di dalam keramaian Ia selalu meneriakan kata-kata yang sama Hei kalian yang suka menyuruh orang sholat Ketahuilah perbuatanmu itu salah dan berdosa Dan ketahuilah juga Mendoakan orang mati itu perbuatan jahat dan sesat Akibat perkataannya ini Tentu saja membuat masyarakat menjadi geram Ada pula yang menganggap bahwa Abu Nawas sudah gila Pernah ada salah satu warga yang menghardik Abu Nawas Hei Abu Nawas Justru kamu yang sesat dan gila Jangan pengaruhi orang untuk mengikuti ajaranmu Namun Abu Nawas hanya tersenyum Dan pergi meninggalkannya Begitulah seterusnya Ia terus menggaungkan ucapannya itu Dimana pun tempat ia berada Karena sudah jengkel dengan ulah Abu Nawas ini Para warga sepakat untuk menangkap Abu Nawas Dan dibawanya ke istana Pada esok harinya Saat Abu Nawas berada di pasar Dan hendak melakukan aksinya Orang-orang langsung menangkapnya Kemudian dengan tangan terikat Abu Nawas dibawa ke istana Untuk dihadapkan kepada Baginda Raja Melihat ramai orang berkumpul Baginda Raja pun bertanya Ada apa ini? Kenapa kalian mengikat tangan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja Mereka pun lalu menceritakan Perbuatan Abu Nawas Yang telah membuat gaduh masyarakat Mendengar pengaduan mereka Baginda Raja pun langsung naik pitam Hei Abu Nawas Benar kamu berkata demikian Tanya Baginda Raja emosi Benar paduka yang mulia Jawab Abu Nawas Seolah tak bersalah Kurang ajar kamu ya Kamu telah melukai hati umat Islam Dan kamu harus dihukum dengan berat Bentak Baginda Raja Memangnya salah saya apa paduka? Bukankah perkataanku itu benar? Protes Abu Nawas Jelas salah Dan kamu pantas dihukum mati Balas Baginda Raja Coba paduka tunjukkan Dimana letak kesalahan perkataan saya? Tanya Abu Nawas berkilah Bukankah kamu mengatakan Menyuruh orang salah itu perbuatan dosa Sedangkan sholat itu kewajiban umat muslim Bahkan ketika kita bekerja pun Ketika waktu sholat tiba Kita harus meninggalkan pekerjaan Untuk menunaikan sholat Dan orang-orang yang mengumandangkan ajan Mereka itu mengingatkan kita Dan menyuruh kita untuk sholat Dengan perkataanmu itu Secara tidak langsung Kamu menuduh mereka yang ajan Adalah perbuatan dosa Jawab Baginda Raja bertambah emosi Sabar dulu paduka yang mulia Yang saya katakan Menyuruh orang sholat Bukan menyuruh orang untuk sholat Bukankah berdosa menyuruh orang sholat? Kalau mau menyuruh orang sholat Tunggulah sebentar Hingga orang tersebut selesai sholatnya Ucar Abu Nawas menjelaskan Baginda Raja terdiam Oh begitu Lalu bagaimana dengan ucapanmu yang mengatakan Mendoakan orang mati itu Perbuatan sesat dan jahat? Bukankah kewajiban kita Sesama muslim Untuk mendoakan orang mati Supaya diberi keampunan Dan diterima amal ibadahnya Tapi kamu menganggap itu Perbuatan jahat dan sesat Justru itu adalah perbuatan baik Yang bernilai ibadah Abu Nawas Ucar Baginda Raja Begini paduka yang mulia Yang saya katakan Mendoakan orang mati Bukan mendoakan orang yang sudah mati Apakah dibenarkan Mendoakan seorang mati? Lebih baik kita mendoakan Yang baik-baik saja paduka Misalnya mendoakan orang Supaya sehat Mendoakan orang supaya diberi Rezeki yang halal Jadi dimana letak Kesalahan ucapan saya? Coba paduka raja tunjukkan Balas Abu Nawas Seketika Baginda Raja Langsung terdiam Ia mulai merenungi Ucapan Abu Nawas Yah kamu benar Tidak ada yang salah Dengan perkataanmu Tapi apa maksudmu Berkata demikian Di hadapan orang-orang? Tanya Baginda Raja Supaya saya ditangkap Dan bisa bertemu dengan paduka Karena ada sesuatu Yang ingin saya sampaikan Paduka telah keliru Menilai seseorang Hanya karena paduka Salah memahami Seperti paduka Salah memahami Ucapanku barusan Dan orang tersebut Kini dipenjara paduka Atas perbuatan Yang tidak ia lakukan Kata Abu Nawas Menjelaskan Mendengar itu Baginda Raja Langsung tergejut Siapa orangnya Dan kenapa ia sampai di penjara Tanya Baginda Raja Dia itu tetanggaku paduka Dia di penjara Karena dituduh melawan paduka Padahal yang dia lakukan Hanya ingin mendapat keadilan Atas nasibnya Sebagai petani Dia itu petani miskin Yang tak mampu Membayar pajak Jadi dia minta keringanan Supaya pajak yang dibebankan Kepadanya dipotong 50% Tapi permintaan itu Dianggap sebagai Menentang perintah Raja Jawab Abu Nawas Mendengar itu Baginda Raja pun Kemudian berkata Segera bebaskan orang itu Dan bawa kemari Menteri yang telah Berbuat jolim Kepada rakyatku Titah Baginda Raja Kepada para pengawal Akhirnya tetangga Abu Nawas pun Dibebaskan Sementara Menteri yang nakal tersebut Langsung dipecat Dan di penjara Kecerdikan Abu Nawas Selesaikan persoalan Pembagian kambing Suatu hari Datanglah Tiga orang desa Menghadap Baginda Raja Di istana Baginda Raja Yang waktu itu Sedang duduk Berbincang-bincang Dengan para pejabat tinggi Langsung saja Mempersilahkan Ketiga orang itu Untuk masuk Setelah Tiga orang itu Membungkuk Salah seorang Di antara mereka Berkata Ampun beribu Ampun Baginda Karena kami telah Mengganggu Perbincangan Baginda Dengan para pejabat Yang lain Tidak Tidak Kalian tidak Mengganggu Kami malah Senang dengan Kedatangan kalian Memangnya ada Apa kalian Menghadapku Adakah persoalan Yang ingin Kalian Sampaikan Begini Baginda Saya Ahmad Mempunyai Dua ekor Kambing Betina Julfikar Mempunyai Seekor Kambing Jantan Sedangkan Zubair Tidak Mempunyai Kambing Karena itulah Zubair Yang setiap hari Harus bekerja Mengembalakan Kambing Apabila Ketiga Kambing Itu Beranak Pinak Maka Pembagian Keuntungannya Juga Telah Kami Sepakati Yakni Saya Mendapat Separuh Dari Jumlah Kambing Zulfikar Memperoleh Sepertiga Dari Jumlah Kambing Sedangkan Zubair Yang Mengembala Dan Merawat Yang Mendapat Bagian Seperdelapannya Terang Ahmad Lantas Apakah Kambing Itu Sekarang Telah Beranak Pinak Tanya Baginda Benar Baginda Ketiga Kambing Itu Sekarang Sudah Berjumlah Menjadi Dua Puluh Tiga Ekor Karena Itu Kami Sekarang Ingin Membaginya Sesuai Dengan Kesepakatan Kami Dulu Tapi Ternyata Kami Kesulitan Untuk Membaginya Karena Itulah Kami Kesini Ingin Memohon Pertolongan Baginda Terang Ahmad Membagi 23 ekor Kambing Sesuai Perjanjian Tentu Tidak Mudah Bayangkan Bila Ahmad Memperoleh Pembagian Separuh Dari Kambing Kambing Itu Maka Ahmad Sebenarnya Mendapat Bagian 11 Ekor Lebih Setengah Kambing Sedangkan Julfikar Memperoleh Pembagian Sepertiga Seharusnya Mendapatkan 7 Ekor Lebih 2 Per Tiga Kambing Sementara Zubair Mendapatkan Seperdalapannya Yang Berarti 2 Ekor Kambing Lebih 7 Per 8 Kambing Baginda Raja Tampaknya Berpikir Keras Untuk Memecahkan Masalah Tersebut Bahkan Para Pejabat Yang Hadir Di Tempat Tersebut Juga Tak Sanggup Memecahkan Masalah Tersebut Karena Orang Yang Hadir Di Tempat Tersebut Tak Ada Yang Bisa Memecahkan Masalah Itu Akhirnya Baginda Raja Terpikir Untuk Mengundang Abunawas Sampai Di Istana Iapun Langsung Bertanya Masalah Yang Terjadi Mereka Bertiga Kemudian Menceritakan Ulang Kronologi Kebingungan Tersebut Wah Itu Masalah Kecil Baginda Insya Allah Saya Akan Membantu Mencarikan Jalan Keluarnya Kata Abunawas Tolong Bawakan Kambing Itu Masuk Semuanya Setelah Kedua Puluh Tiga Ekor Kambing Tersebut Dituntun Masuk Istana Abunawas Selalu Menghitung Kembali Jumlah Kambing Sesudah Kambing Itu Dihitung Dan Benar Jumlahnya Dua Tiga Ekor Abunawas Lantas Berpikir Keras Untuk Menemukan Solusi Dari Masalah Pelik Tersebut Tak Lama Kemudian Ijinkan Saya Meminjam Kambing Baginda Seekor Saja Kata Abunawas Nah Sekarang Saatnya Saya Akan Membagi Kambing Tersebut Sesuai Dengan Porsi Kalian Saat Perjanjian Kata Abunawas Setelah Menambahkan Kambing Milik Baginda Raja Ahmad Yang berhak Memperoleh Separuh Kambing Maka Boleh Mengambil Dua Belas Ekor Sedangkan Engkau Yulfikar Yang Memperoleh Bagian Sepertiganya Maka Boleh Mengambil Delapan Ekor Kata Abunawas Memerintah Terakhir Zubair Yang Memperoleh Bagian Sepert Delapannya Maka Engkau Berhak Mengambil Bagian Tiga Kambing Sisa Satu Karena Saya Tadi Meminjam Satu Ekor Kambing Milik Baginda Raja Maka Ini Saya Kembalikan Lagi Kambing Tersebut Masing-masing Telah Mendapatkan Bagiannya Mereka Pun Berterima Kasih Dan Kembali Kediamannya Masing-masing Perkara Yang Sulit Itu Akhirnya Dapat Ditemukan Solusinya Berkat Kecerdasan Abunawas Meskipun Dalam Hal Ini Ada Yang Dirugikan Namun Mereka Semua Senang Akhirnya Abunawas Memperoleh Hadiah Uang Mas Dari Baginda Raja Berkat Kecerdikanya Jika Dicermati Ada Yang Salah Atau Kurang Pas Dari Pembagian Kambing Tersebut Coba Seberapa Telitikah Sobat Sekalian Sehingga Tahu Letak Kesalahannya Raja Dikasih Bebek Panggang Berkaki Satu Oleh Abunawas Suatu hari Baginda Raja Dikasih Makanan Lezat Bebek Panggang Berkaki Satu Dari Abunawas Berawal Abunawas Diminta Istrinya Mengantarkan Bebek Panggang Itu Kepada Baginda Raja Abunawas Agak Malas Sebab Dia Sendiri Makan Tanpa Laup Sudahlah Supaya Baginda Raja Makin Sayang Sama Kau Suamiku Ujar Istri Abunawas Abunawas Pun Mengalah Dengan Berat Hati Ia Menenteng Bungkusan Bebek Panggang Yang Menggoda Seleranya Itu Diam Diam Abunawas Tidak Tahan Juga Ah Biar Saja Kuambil Pahanya Yang Satu Itu Pikir Abunawas Sembari Mematahkan Kaki Itik Tersebut Tanpa Pikir Panjang Abunawas Pun Memakannya Akhirnya Abunawas Sampai Juga 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 Istana Dengan Membawa Bebek Panggang Berkaki Satu Menghadap Baginda Raja Abunawas Disambut Baginda Raja Dengan Ramah Rupanya Ketika Abunawas Datang Baginda Raja Juga Sedang Makan Apa Yang Kau Bawa Abunawas Tanya Baginda Raja Melihat Abunawas Menenteng Sesuatu Tanpa Banyak Cakap Abunawas Menyerahkan Bawaannya Kepada Baginda Raja Hmm Bebek Panggang Gumam Baginda Raja Tersenyum Cerah Belum Lagi Menikmati Bebek Panggang Hadiah Dari Abunawas Baginda Raja Terdiam Beberapa Saat Mendapatinya Hanya Berkaki Satu Mengapa Bebek Panggang Ini Hanya Berkaki Satu Abunawas Tanya Baginda Raja Dengan Penasaran Memang Begitu Baginda Di Negeri Ini Bebek Bebek Hanya Memiliki Satu Kaki Kalau Baginda Raja Tidak Percaya Cobalah Lihat Di Kolam Jawab Abunawas Santai Mereka Berduapun Berjalan Menuju Kolam Disana Banyak Bebek Bebek Berendam Sambil Mengangkat Sebuah Kakinya Sehingga Tampak Hanya Berkaki Satu Lihatlah Kata Abunawas Cengengesan Disini Bebek Hanya Berkaki Satu Lanjutnya Sembari Jarinya Menunjuk Gerombolan Itik Di Kolam Tentu Saja Baginda Raja Tidak Mau Ditipu Maka Ia Berteriak 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 Keras Semua Bebek Kaget Menurunkan Kaki Yang Dilipat Dan Berterbangan Tapi Abunawas Juga Tidak Kehilangan Akal Subhanallah Katanya Bahkan Bebek Takut Pada Keinginan Baginda Raja Barangkali Kalau Baginda Meneriaki Paduka Paduka Akan Ketakutan Dan Secara Reflek Menggandakan Kaki Jadi Empat Dan Kemudian Terbang Juga Mata Baginda Raja Melotot Ke Arah Abunawas Sepertinya Marah Tapi Yang Terjadi Justru Ledakan Tawa Baginda Raja Yuk Kita Makan Sama-sama Bebek Panggang Berkaki Satu Itu Ajak Baginda Raja Abunawas Pun Makan Dengan Lahap Alhamdulillah Rezeki Memang Enggak Kemana Ujarnya Sembari Mengapungkan Senyum Di Bibirnya Abunawas Mengambil Mahkota Dari Surga Dikisahkan Pada suatu hari Baginda Raja Menyamar Menjadi Rakyat Biasa Beliau Ingin Menyaksikan Kehidupan Di Luar Istana Tanpa Sepengetahuan Siapapun Agar Lebih Leluasa Bergerak Baginda Mulai Keluar Istana Dengan Pakaian Yang Amat Sederhana Agar Tidak Terlihat Seperti Seorang Raja Oleh Rakyatnya Ketika Raja Sampai Di Sebuah Perkampungan Beliau Melihat Beberapa Orang Berkumpul Setelah Baginda Mendekat Ternyata Seorang Ulama Sedang Menyampaikan Kuliah Tentang Alam Barzah Kemudian Ada Pertanyaan Dari Seseorang Yang Datang Dan Bergabung Di Tempat Itu Ia Bertanya Kepada Ulama Tersebut Kami Menyaksikan Orang Kafir Pada Suatu Waktu Dan Mengintip Kuburnya Tetapi Kami Tidak Mendengar Mereka Berteriak Dan Tidak Pula Melihat Penyiksaan Penyiksaan Yang Katanya Sedang Dialaminya Maka Bagaimana Cara Membenarkan Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Dilihat Mata Tanya Orang Itu Ulama Itu Berpikir Sejenak Kemudian Ia Berkata Untuk Mengetahui Yang Demikian Itu Harus Dengan Panca Indra Yang Lain Ingatkah Kamu Dengan Orang Yang Sedang Tidur Dia Kadangkala Bermimpi Dalam Tidurnya Digigit Ular Diganggu Dan Sebagainya Ia Juga Merasa Sakit Dan Takut Ketika Itu Bahkan Memekik Dan Keringat Bercucuran Pada Keningnya Ia Merasakan Hal Semacam Itu Seperti Ketika Tidak Tidur Sedangkan Engkau Yang Duduk Di Dekatnya Menyaksikan Keadaannya Seolah Tidak Terjadi Apa Padahal Apa Yang Dilihat Serta Dialaminya Adalah Dikelilingi Ular Maka Jika Masalah Mimpi Yang Remeh Saja Sudah Tidak Mampu Mata Lahir Melihatnya Mungkinkah Engkau Bisa Melihat Apa Yang Terjadi Di Alam Barza Kata Sang Ulama Baginda Raja Terkesan Dengan Penjelasan Ulama Itu Lalu Ulama Itu Melanjutkan Kuliahnya Tentang Alam Akhirat Dikatakan Bahwa Di Surga Tersedia Hal-hal Yang Amat Disukai Nafsu Termasuk Benda-benda Salah Satu Benda-benda Itu Adalah Mahkota Yang Amat Luar Biasa Indah Tak Ada Yang Lebih Indah Dari Barang-barang Di Surga Karena Barang-barang Itu Tercipta Dari Cahaya Saking Indah Maka Satu Mahkota Jauh Lebih Bagus Dari Dunia Dan Isinya Baginda Makin Terkesan Beliau Lalu Pulang Kembali Ke Istana Baginda Sudah Tidak Sabar Ingin Menguji Kemampuan Abunawas Baginda Raja Memerintahkan Menterinya Untuk Memanggil Abunawas Kehadapannya Singkat Cerita Abunawas Pun Menghadap Baginda Raja Aku Menginginkan Engkau Sekarang Juga Berangkat Ke Surga Kemudian Bawakan Aku Sebuah Mahkota Surga Yang Katanya Tercipta Dari Cahaya Itu Apakah Engkau Sanggup Abunawas Tanya Baginda Raja Sanggup Baduka Yang Mulia Kata Abunawas Langsung Menyanggupi Apa Yang Mustahil Dilaksanakan Olehnya Itu Tetapi Baginda Harus Menyanggupi Pula Satu Syarat Yang Akan Hamba Ajukan Kata Abunawas Dengan Percaya Diri Sebutkan Syarat Itu Kata Baginda Raja Hamba Mohon Baginda Menyediakan Pintunya Agar Hamba Bisa Memasukinya Kata Abunawas Baginda Raja Surga Berada Di Alam Akhirat Bila Baginda Masih Tetap Menghendaki Hamba Mengambil Sebuah Makota Di Surga Maka Dunia Harus Kiamat Terlebih Dahulu Lanjut Abunawas Mendengar Penjelasan Abunawas Baginda Raja Terdiam Di Selaselah Kebingungan Baginda Raja Abunawas Bertanya Lagi Kepada Baginda Raja Masih Baginda Menginginkan Mahkota Dari Surga Tanya Abunawas Baginda Raja Tidak Menjawab Beliau Diam Seribu Bahasa Sejenak Kemudian Abunawas Mohon Diri Karena Abunawas Sudah Tahu Jawabannya Dikisahkan Abunawas Mempunyai Tetangga Baru Dimana Tetangganya Itu Di Halaman Rumahnya Terdapat Pohon Apel Namun Yang Membuat Abunawas Kaget Ternyata Tetangganya Adalah Penganut Aliran Lain Yaitu Sebagai Pemuja Pohon Setiap Pagi Dan Sore Tetangganya Tersebut Memberikan Sesajian Makanan Kepada Pohon Apel Yang Ada Di Halaman Rumahnya Suatu Hari Saat Abunawas Pulang Dari Masjid Ia Merasakan Keinginan Untuk Memakan Buah Apel Tapi Sayangnya Ia Tidak Punya Uang Untuk Membelinya Sedangkan Kalau Ia Minta Kepada Tetangganya Itu Suatu Hal Yang Mustahil Karena Pohon Apel Tersebut Dijadikan Sesembahan Oleh Tetangganya Dan Saat Ia Melintas Di Depan Rumah Tetangganya Tersebut Kebetulan Tetangganya Itu Sedang Memberikan Sesajian Makanan Abu Nawas Yang Terkenal Dengan Sifat Konyolnya Segera Menghampiri Tetangganya Tersebut Wahai Kawan Pohonmu Ini Benar-benar Tampak Sangat Lemas Aku Yakin Pohon Ini Pasti Sangat Lapar Ujar Abu Nawas Sambil Memandangi Pohon Apel Mendengar Ucapan Abu Nawas Tetangganya Kebingungan Dan Herat Hei Abu Nawas Bagaimana Mungkin Pohon Bisa Merasakan Lapar Dari Mana Kau Tahu Tanya Tetangganya Tentu Saja Aku Tahu Bukankah Selama Ini Sesajian Yang Kau Berikan Tidak Pernah Ia Makan Dan Lihatlah Ada Buah Apel Yang Seharusnya Dipetik Namun Tetap Tergantung Di Sana Pohon Ini Pasti Merasakan Kelaparan Karena Tidak Ada Yang Memetik Buah Itu Ujar Abu Nawas Tetangganya Tersebut Tertegun Dengan Jawaban Abu Nawas Ia Pun Segera Memetik Buah Apel Yang Sudah Matang Lalu Memberikannya Kepada Abu Nawas Setelah Mendapatkan Buah Apel Abu Nawas Langsung Membawanya Pulang Sambil Tertawa Terpingkal Pingkal Suatu hari Abu Nawas Membeli Sepatu Yang Terbilang Unik Dan Menarik Saat Pergi Ke Masjid Ada Seseorang Yang Selalu Mengamati Sepatu Barunya Tersebut Dia Adalah Pencuri Yang Menginginkan Sepatu Abu Nawas Si Pencuri Diam-diam Mengikuti Abu Nawas Dari Belakang Mengetahui Sepatunya Jadi Incaran Abu Nawas Pun Langsung Waspada Sesampainya Di Masjid Abu Nawas Terpaksa Memakai Sepatu Barunya Itu Kedalam Masjid Melihat Hal Itu Sang Pencuri Menjadi Kesal Waduh Aku Tidak Bisa Mencuri Sepatunya Gumam Pencuri Itu Setelah Selesai Abu Nawas Bergegas Pulang Baru Beberapa Langkah Keluar Masjid Pencuri Itu Memanggilnya Hei Abu Nawas Solat Tidak Sah Karena Memakai Sepatu Kata Pencuri Itu Lebih Baik Keulangi Solat Dan Lepaskan Sepatumu Sambung Pencuri Tadi Biarkan Saja Kalaupun Aku Tidak Memperoleh Pahala Solat Setidaknya Aku Masih Memperoleh Sepatu Baruku Jawab Abu Nawas Mendengar Hal Itu Si Pencuri Merasa Terkejut Ternyata Abu Nawas Sudah Mengetahui Niatnya Pencuri Itu Cepat Cepat Meninggalkan Abu Nawas Menghitung Jumlah Ikan Di Laut Dan Bintang Di Langit Bermula Dari Baginda Raja Kerap Memberikan Ujian Serta Pertanyaan Kepada Abu Nawas Sosok Sosok humoris Itu Seringkali Menjadi Labuan Akhir Ketika Pertanyaan Pertanyaan Baginda Raja Tidak Bisa Dijawab Orang Orang Istana Ketika Itu Baginda Raja Melontarkan Pertanyaan Terkait Jumlah Bintang Di Langit Dan Ikan Di Lautan Kepada Abu Nawas Hai Hey Abu Nawas Manakah Yang Lebih Banyak Jumlahnya Bintang Bintang Di Langit Ataukah Ikan Ikan Di Lautan Ikan Ikan Di Laut Jawab Abu Nawas Dengan Tangkas Bagaimana Kau Bisa Langsung Memutuskan Begitu Apakah Engkau Pernah Menghitung Jumlahnya Tanya Baginda Raja Abu Nawas Menerangkan Wadukah Yang Mulia Ikan Ikan Di Laut Setiap Hari Ditangkapi Dalam Jumlah Besar Oleh Warga Dunia Tetapi Jumlah Mereka Tetap Banyak Seolah Olah Tidak Pernah Berkurang Lalu Dengan Bintang Bintang Di Langit Tanya Baginda Raja Penasaran Jumlah Mereka Juga Banyak Tapi Bintang Bintang Di Langit Tidak Pernah Ditangkapi Dan Tidak Pernah Diambili Makanya Jumlah Mereka Tidak Pernah Berkurang Pungkas Abu Nawas Dengan Yakin Abu Nawas Ajak Pencuri Menginap Di Masjid Abu Nawas Mengerjai Balik Pencuri Yang Beraksi Di Rumahnya Pria Pencuri Itu Melakukannya Dengan Cara Lain Karena Tau Abu Nawas Susah Dikerjai Sebelum Datang Ke Rumah Abu Nawas Si Pencuri Memikirkan Banyak Strategi Sesampainya Di Rumah Targetnya Pria Tersebut Langsung Mengetuk Pintu Rumah Abu Nawas Dan Mengucapkan Salam Kemudian Sang Pemilik Rumah Membuka Pintunya Dan Menjawab Salam Ketika Pintu Dibuka Abu Nawas Bingung Lantaran Tidak Mengenal Pria Asing Yang Datang Kerumah Kamu Siapa Ada Keperluan Apa Malam Malam Datang Kerumah Tanya Abu Nawas Berbekal Ide Yang Sudah Disiapkan Sebelumnya Pria Itu Menjawab Dengan Hal Yang Tidak Masuk Akal Berharap Misinya Berhasil Mencuri Di Rumah Abu Nawas Dengan Dalih Bahwa Dirinya Adalah Menantu Tuhan Ia Juga Meminta Abu Nawas Mengizinkan Dirinya Menginap Satu Malam Terlebih Lagi Abu Nawas Sangat Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Sebagai Menantu Tuhannya Pria Itu Merasa Berhak Masuk Ke Rumah Sang Pujangga Tersebut Lalu Lalu Hubungannya Kamu Menginap Di Rumah Dan Diriku Takut Dengan Allah Ujar Abu Nawas Wahai Abu Nawas Ketahuilah Bahwa Yang Sedang Berdiri Di Depan Adalah Menantu Yang Selalu Komuliakan Selama Ini Aku Adalah Menantu Tuhan Ucap Pria Tersebut Oh Kamu Menantunya Tuhan Menantu Allah Ta'ala Tanya Abu Nawas Yang Mulai Curiga Ya Abu Nawas Jawab Pria Tersebut Kemudian Abu Nawas Mengajak Pria Itu Masuk Ke Suatu Tempat Di Dalam Hati Pria Tersebut Mengatakan Misinya Berhasil Mengelabui Abu Nawas Ternyata Abu Nawas Mengajaknya Ke Masjid Dan Mempersilahkan Pria Itu Tidur Di Dalamnya Pencuri Tersebut Kaget Dan Bertanya Mengapa Ia Diajak Ketempat Ini Tadi Kan Kau Bilang Menantu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Masjid Adalah Rumah Allah Jadi Silahkan Menginap Di Rumah Mertuamu Tukasnya Kisah Kisah Kocak Abu Nawas Menjadi Dukun Abu Nawas Atau Dikenal Sebagai Abu Ali Al-Hasan Bin Hani Al-Hakami Abu Nawas Adalah Seorang Bujangga Arab Dia Dilahirkan Di Kota Afas Di Negeri Persia Dengan Darah Arab Dan Persia Mengalir Di Tubuhnya Abu Nawas Adalah Sosok Ulama Besar Dan Karismatik Serta Sangat Terkenal Akan Kecerdasannya Dikisahkan Tidak Akan Pernah Habis Akal Busuk Abu Dahi Untuk Mencelakai Abu Nawas Entah Apa Yang Diinginkan Oleh Abu Dahi Dengan Memfitnah Abu Nawas Kali Ini Siang Itu Abu Dahi Menghadap Raja Dan Mengatakan Bahwa Abu Nawas Menjadi Dukun Dadakan Tentu Saja Raja Sangat Heran Dengan Cerita Abu Dahi Bahkan Sepulang Dari Menghadap Raja Abu Dahi Terus Menceritakan Perihal Abu Nawas Kepada Semua Orang Yang Dijumpainya Abu Nawas Kini Menjadi Dukun Yang Perbuatannya Kearah Tidak Mempercayai Tuhan Kata Abu Dahi Meyakinkan Orang Jadi Apa Yang Kalian Minta Dariku Tanya Abu Nawas Pada Mereka Bermacam Permintaan Diutarakan Orang Ada Yang Minta Kesaktian Kekebalan Menjadi Gagah Menjadi Kaya Raya Dan Sebagainya Tuhan Abu Nawas Telah Memberi Beberapa Cimat Kepada Orang Lain Mengapa Kepada Kami Tidak Desak Mereka Menurut Arwah Nenek Moyang Yang Masuk Kedalam Tubuhku Hanya Malam Hari Cimat Cimat Itu Boleh Kuberikan Datanglah Tengah Malam Akan Kuberikan Cimat Cimat Itu Pada Kalian Kata Abu Nawas Meyakinkan Mereka Orang Orang Itu Gembira Menerima Janji Abu Nawas Tepat Tengah Malam Orang Orang Itu Sudah Berbondong Bondong Datang Abu Nawas Duduk Bersila Di Ruang Tamu Satu Persatu Orang Maju Menghadap Abu Nawas Yang Berlagak Dukun Lalu Ia Menyerahkan Batu Kerikil Hitam Sebelumnya Abu Nawas Mengatakan Kepada Mereka Bahwa Batu Kali Itu Batu Pemberian Arwah Nenek Moyang Untuk Jimat Siapa 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 Mau Kaya Cantik Gagah Banyak Rezeki Kebal Senjata Tajam Dan Sakti Mandraguna Maka Cukup Simpan Baik-baik Batu Hitam Yang Nanti Kubagikan Jelas Abu Nawas Lantang Dengan Gaya Yang Sok Dukun Beneran Abu Nawas Benar-benar Membuat Banyak Orang Yang Datang Kerumah Percaya Nah Hadirin Tidak Lama Lagi Akan Muncul Seseorang Yang Mengaku Dukun Pintar Selain Hamba Itulah Saat Yang Tepat Bagi Tuan Untuk Memanfaatkan Batu Jimat Pemberian Hamba Ini Kata Abu Nawas Lagi Memanfaatkannya Bagaimana Pak Dukun Abu Tanya Mereka Penasaran Datangi Dia Dan Lemparkan Batu Itu Kepadanya Lalu Katakan Apa Keinginan Kalian Begini Caranya Yang Berniat Ingin Kaya Lemparkan Pada Dukun Itu Dan Katakan Aku Ingin Kaya Raya Nah Gampang Kan Setelah Melempar Batu Itu Kalian Akan Menjadi Kaya Raya Jelas Abu Nawas Sambil Tersenyum Bergembiralah Orang Orang Itu Kerikil Hitam Di Tangan Lalu Digenggam Erat Erat Sebelum Pergi Beberapa Orang Sempat Menyodorkan Amplop Berisi Uang Sebagai Ucapan Terima Kasih Kepada Abu Nawas Tentu Saja Abu Nawas Menolak Setelah Orang Orang Itu Pulang Abu Nawas Terus Saja Berpikir Siapa Yang Memfitnah Dirinya Menjadi Dukun Ia Mondar Mandir Mencari Akal Untuk Menjebak Orang Yang Telah Memfitnah Akanku Beri Pelajaran Barang Siapa Yang Menggali Lubang Dia Sendiri Yang Akan Terperosok Kedalamnya Kata Abu Nawas Dalam Hati Dari Hari Kehari Abu Nawas Makin Terkenal Menjadi Dukun Ia Selalu Dikunjungi Banyak Orang 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 Yang Datang Selalu Memberi Uang Padanya Tentu Saja Abu Nawas Menolak Sambil Mengatakan Bahwa Ia Selalu Mendapat Uang Sekeranjang Setiap Harinya Hamba Sekarang Kaya Raya Melebihi Raja Bayangkan Sekeranjang Uang Mas Hamba Dapatkan Dari Pekerjaan Hanya Menjadi Dukun Kata Abu Nawas Kepada Setiap Orang Yang Dijumpainya Perihal Abu Nawas Mendapat Sekeranjang Emas Setiap Harinya Sampai Juga Ketelinga Abu Dahi Hatinya Makin Panas Kurang Ajar Maksudku Menfitnah Abu Nawas Agar Dijauhi Rakyat Dan Baginda Raja Kok Malah Menjadi Kaya Geram Abu Dahi Dalam Hati Lalu Timbulah Pikiran Liciknya Aku Juga Bisa Melakukannya Ketayaan Akanku Ambil Ali Katanya Pula Kemudian Ia Memerintahkan Orang-orangnya Untuk Keluar Masuk Kampung Guna Menyampaikan Kabar Bahwa Abu Dahi Menjadi Dukun Hebat Mendengar Mendengar Kabar Itu Orang-orang Yang Menyimpan Batu Jimat Pemberian Abu Nawas Langsung Bersiap Siap Ketika Abu Dahi Muncul Di Halaman Rumahnya Dengan Pakaian Ala Dukun Datanglah Mereka Secara Berbondong Abudahi Tampak Gembira Dan Menyebut Mereka Dengan Senyum Berkepanjangan Namun Betapa Terkejutnya Lelaki Jahat Itu Ketika Secara Bersamaan Orang-orang Yang Datang Tersebut Mengeluarkan Batu-batu Hitam Dan Melemparkannya Ke Arah Abu Dahi Disertai Dengan Permintaan Aku Ingin Kaya Aku Ingin Kebal Saya Ingin Gagah Dan Tampan Teriak Mereka Ya Ya Sahut Abu Dahi Sambil Mengelak Dari Lemparan Batu Ia Langsung Mengambil Langkah Seribu Dan Masuk Kedalam Rumah Tapi Orang-orang Itu Terus Saja Melempari Rumah Abu Dahi Sambil Berteriak Teriak Setelah Puas Orang-orang Itu Pulang Ke Rumah Masing-masing Dengan Wajah Berbinar Tinggallah Abu Dahi Yang Tidak Habis Pikir Mengapa Orang-orang Itu Melemparinya Abu Nawas Yang Melihat Kejadian Itu Hanya Tersenyum Kecut Ia Bukan Senang Melihat Menteri Abu Dahi Dilempari Batu Tapi Ia Hanya Ingin Menyadarkan Sifat Buruk Si Abu Dahi Itu Jangan Pernah Menitipkan Uang Dengan Abu Nawas Jika Tidak Mau Rugi Dikisahkan Ada Seorang Tuan Tanah Tetangga Abu Nawas Yang Kaya Raya Hampir Semua Warga Di Desa Setempat Bekerja Di Perkebunan Milik Tuan Tanah Tersebut Tapi Tuan Tanah Itu Memiliki Sifat Yang Kikir Dan Pelit Tidak Hanya Itu Dia Juga Berprofesi Sebagai Rentenir Abunawas Yang Bijaksana Resah Atas Sifat Tetangganya Itu Dia Berpikir Keras Bagaimana Cara Agar Sang Tuan Tanah Bertobat Dan Tidak Melakukan Profesinya Itu Setelah Perenungan Yang Dalam Ide Jemerlang Abunawas Muncul Keesokan Harinya Abunawas Menemui Kawan-kawannya Yang Sedang Asik Tongkrongan Di Warung Dia Bercerita Semalam Aku Mendapatkan Wangsit Dalam Mimpiku Yang Tidak Bisa Aku Tolak Apa Isi Wangsit Itu Wahai Abunawas Timpel Salah Satu Kawan Abunawas Wangsit Itu Apapun Yang Dititipkan Padaku Akan Beranak Sahut Abunawas Maksudnya Apa Wahai Abunawas Tanya Kawan-kawannya Ketika Kalian Menitipkan Benda Seperti Ayam Kepadaku Maka Dalam Beberapa Hari Akan Beranak Dan Bertambah Begitupun Ketika Kalian Menitipkan Uang Atau Aku Meminjam Uang Kepada Kalian Beberapa Hari Kemudian Uang Itu Akan Beranak Dan Bertambah Kata Abunawas Sebagian Kawan Percaya Sebagian Kawan Lainnya Tidak Percaya Mereka Berpikir Ini Akal Bulus Abunawas Agar Bisa Meminjam Uang Aku Akan Menitipkan Satu Ekor Kambing Padamu Nanti Sore Kata Salah Satu Kawan Aku Akan Menitipkan Dua Dinar Uang Kepadamu Timpal Kawan Yang Lainya Ternyata Setelah Lima Hari Berlalu Kambing Dan Uang Yang Dititipkan Kepada Abunawas Benar Benar Beranak Dari Kambing Satu Ekor Dikembalikan Menjadi Lima Ekor Begitupun Uang Yang Dititipkan Dari Dua Dinar Dikembalikan Menjadi Lima Dinar Berita Kehebatan Abunawas Ini Tersebar Luas Ke Penduduk Desa Berita Itu Sampai Pada Telinga Tuan Tanah Yang Pelit Dan Berprofesi Sebagai Rentenir Suatu Hari Tuan Tanah Bersama Para Pengawalnya Mendatangi Rumah Abunawas Dia Menanyakan Wahai Abunawas Adakah Keperluan Yang Kamu Butuhkan Kepadaku Katakan Saja Nanti Aku Bantu Jangan Sungkan Sungkan Maaf Tuan Tanah Sepertinya Saat Ini Saya Tidak Sedang Membutuhkan Apa Apa Kata Abunawas Baiklah Nanti Kalau Kamu Perlu Apa Apa Datanglah Kepadaku Jangan Sungkan Sungkan Impal Tuan Tanah Dengan Senyum Yang Ramah Kemudian Berlalu Meninggalkan Abunawas Suatu Sore Abunawas Merasa Lapar Dia Sudah Tidak Mempunyai Apapun Di Dalam Rumah Untuk Dimakan Kemudian Dia Teringat Tuan Tanah Dan Rencananya Dulu Abunawas Langsung Mendatangi Rumah Tuan Tanah Dia Meminjam Tiga Butir Telur Untuk Dimakan Lima Hari Kemudian Abunawas Mengembalikan Telur Tersebut Tuan Tanah Kaget Ketika Membuka Bingkisan Dari Abunawas Kenapa Jadi Lima Butir Wahai Abunawas Tanya Tuan Tanah Pura-pura Tidak Tahu Seraya Tersenyum Apakah Tuan Tidak Tahu Apapun Yang Dititipkan Atau Dipinjamkan Kepadaku Akan Beranak Dan Bertambah Banyak Kata Abunawas Tuan Tanah Tersenyum Kemudian Menawarkan Pinjaman Kepada Abunawas Tapi Abunawas Menolak Dengan Dali Sedang Tidak Butuh Beberapa Hari Kemudian Abunawas Kembali Ke rumah Tuan Tanah Abunawas Tidak Meminjam Uang Seribu Dinar Jumlah Itu Terbilang Sangat Banyak Dengan Uang Itu Tuan Tanah Bisa Menggaji Semua Karyawan Karyawannya Tuan Tanah Langsung Membuka Berangkas Uangnya Lalu Menyerahkan Sejumlah Uang Yang Diputukan Abunawas Ini Uangnya Wahai Saudaraku Kata Tuan Tanah Abunawas Langsung Pulang Ke rumah Pada Sisi Lain Tuan Tanah Sedang Berkayal Uangnya Akan Kembali Berlipat Di Kemudian Hari Hari Berganti Hari Tuan Tanah Tidak Sabar Menunggu Abunawas Mengembalikan Uangnya Dengan Jumlah Yang Berlipat Ganda Tidak Terasa Lima Hari Berlalu Abunawas Tidak Kunjung Datang Satu Bulan Kemudian Abunawas Juga Tidak Mengembalikan Uang Milik Tuan Tanah Wahai Abunawas Sudah Satu Bulan Saya Menantimu Tapi Kamu Tidak Datang Juga Ke Rumahku Kata Tuan Tanah Oh Iya Tuan Sebenarnya Saya Akan Ke Rumah Tuan Namun Saya Sangat Sibuk Berhubung Tuan Sudah Ada Di Rumah Saya Sekalian Ada Yang Ingin Saya Bicarakan Kata Abunawas Beralasan Tidak Apa-apa Saudaraku Silahkan Apa Yang Ingin Kau Bicarakan Timpal Tuan Tanah Sebenarnya Uang Yang Tuan Pinjamkan Kepadaku Boroboro Beranak Tiga hari Kemudian Malah Mati Tidak Tersisa Terang Abunawas Apa Maksudmu Abunawas Tanya Tuan Tanah Sambil Emosi Kamu Mau Mempermainkanku Ya Sambung Tuan Tanah Tidak Tuan Tapi Itulah Kenyataannya Kata Abunawas Tidak Terima Dengan Itu Tuan Tanah Melaporkan Abunawas Kepada Pengadilan Ia Menuntut Abunawas Agar Dihukum Karena Telah Menghilangkan Uang Dengan Jumlah Yang Sangat Besar Saat Keduanya Dihadapkan Pada Hakim Tuan Tanah Berkata Wahai Hakim Yang Mulia Abunawas Telah Menipuku Katanya Uang Yang Dipinjamkan Kepadanya Akan Beranak Tapi Kenyataannya Dia Tidak Spesial Pun Mengembalikan Kepadaku Saya Minta Abunawas Dihukum Katanya Hakim Kemudian Bertanya Kepada Abunawas Apakah Benar Seperti Itu Wahai Abunawas Tanya Hakim Wahai Hakim Yang Mulia Saya Tidak Menipu Dia Sama Sekali Kata Abunawas Lalu Kenapa Kamu Tidak Mengembalikan Uangnya Tanya Hakim Dari Awal Sudah Aku Katakan Kepadanya Wahai Hakim Apapun Yang Dititipkan Kepadaku Akan Beranak Dan Kebetulan Uang Yang Ia Titipkan Kepadaku Bukannya Beranak Tapi Malah Mati Aku Tidak Mungkin Mengembalikannya Karena Telah Mati Bukankah Bukankah Sesuatu Yang Beranak Pasti Bisa Mati Kata Abu Nawas Menjelaskan Sang Hakim Manggut Manggut Dan Membenarkan Perkataan Abu Nawas Memang Segala Sesuatu Yang Beranak Cepat Atau Lambat Akan Mati Kata Hakim Dengan Ini Abu Nawas Dibebaskan Dari Segala Tuntutan Dan Tidak Berkewajiban Mengembalikan Uang Tanah Pesan Abu Nawas Jika Harta Di Dunia Hanya Titipan Suatu Hari Seperti Sebelumnya Abu Nawas Dipanggil Oleh Baginda Raja Di Istana Kerajaan Dan Terjadilah Percakapan Yang Cukup Panjang Antara Keduanya Kali Ini Abu Nawas Sedang Memperingatkan Baginda Raja Perihal Harta Dunia Yang Tidak Akan Dibawa Mati Kekuburan Abu Nawas Sendiri Sudah Mengetahui Jika Baginda Raja Ingin Menjadikannya Sebagai Saudara Dengan Memberikan Banyak Hadiah Serta Fasilitas Kepada Abu Nawas Singkatnya Abu Nawas Menegur Baginda Raja Dengan Sangat Santai Dan Tanpa Basa Basi Terlebih Dahulu Wahai Baginda Raja Bagaimana Nanti Jika Allah Suba Anah Wata Menghadapkan Anda Di Hadap Hanya Lalu Meminta Pertanggungjawaban Anda Tentang Lalat Hitam Burung Kenari Dan Kulit Ari Kata Abu Nawas Kepada Baginda Raja Begitu Mendengar Penuturan Abu Nawas Yang Tiba-tiba Berbicara Seperti Itu Membuat Baginda Raja Sedih Sehingga Ia Sampai Menangis Terseduh Seduh Melihat Rajanya Bersedih Salah Seorang Dari Kepala Pengawal Segera Bertindak Dengan Menegur Dan Memarahi Abu Nawas Wahai Abu Nawas Engkau Diamlah Engkau Telah Menyakiti Hati Sang Raja Bentak Kepala Pengawal Kerajaan Itu Kepada Abu Nawas Biarkan Dia Kata Baginda Raja Sebenarnya Yang Merusak Dan Menyakiti Itu Anda Kata Abu Nawas Dengan Berani Begini Abu Nawas Saya Ingin Mengikat Tali Persaudaraan Dengan Memberi Hadiah Hadiah Dan Juga Fasilitas Kata Baginda Raja Kembalikan Saja Semua Harta Ketempat Semula Yang Hendak Paduka Berikan Kepada Hamba Jawab Abu Nawas Lalu Bagaimana Dengan Kebutuhan Tanya Baginda Raja Aku Ingin Anda Tidak Melihat Ku Dan Aku Tidak Melihat Paduka Ketahuilah Wahai Amirul Mu'minin Aiman Bin Nail Dari Kudamah Bin Abdullah Al-Kalabi Pernah Berkata Aku Telah Melihat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Melempar Jumrah Akobah Di Atas Untanya Yang Kemerah Merahan Tanpa Ada Pukulan Dan Tidak Pula Dengan Pengusiran Jawab Abunawas Setelah Berkata Demikian Abunawas Segera Meninggalkan Istana Sambil Bernyanyi Berikut Nyanyian Abunawas Persiapan Mu Telah Memenuhi Bumi Sepenuhnya Hambamu Mendekat Dan Sekarang Apa Bukankah Engkau Akan Mati Dalam Kuburan Pewarismu Mengelilingi Hartamu Tak Dapat Engkau Gunakan Lagi Cerita Tersebut Memberi Pesan Jika Dunia Ini Hanya Tempat Persinggahan Yang Sementara Hidup Dengan Memiliki Harta Yang Banyak Tidak Dilarang Dalam Agama Islam Namun Mencintai Harta Dan Melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Perbuatan Yang Sangat Hina Dalam Agama Islam Dilarang 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 Terima kasih.